Hai semuanya apa kabar? Gimana ini kabar kalian? Semoga semuanya sehat selalu ya dan tentunya selalu diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalani aktivitas kalian setiap hari dan jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan, minimal berolahraga, terus makan makanan yang sehat, yang bervitamin juga, biar badan kalian itu semakin terjaga dan tentunya gak gampang sakit, oke oke jadi di video kali ini aku tuh mau sharing tentang cara, biar tidak cepat muncrat itu kalau lagi enak-enaknya gitu ya kan baru 1 menit gak sampai 1 menit udah keluar kali ini aku mau bagikan tips nih buat kalian biar tahan lama dan tentunya bikin istri itu lebih sayang tapi sebelum lanjut bagi kalian yang baru bergabung, selamat bergabung terus bagi kalian yang baru datang di video aku, jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng biar gak ketinggalan video terbaru dari aku, oke oke, pasti banyak banget kan yang punya problem seperti ini kadang kalian tuh suka bertanya-tanya alasannya tuh apa sih kok bisa keluar cepat padahal stamina juga oke kekuatannya juga masih strong ya kan tapi kok bisa kalau lagi main gitu sama istrinya tuh kok kadang cepat keluar bahkan gak sampai 1 menit itu udah keluar oke, jadi tipsnya yaitu kalau bisa ketika ngoci sendiri ya tau kan ngoci ngoci sendiri tuh kalau bisa jangan terlalu sering karena itu bisa menyebabkan ejakulasi dini jadi buat kalian yang masih starting suka sendirian main ya kan di kamar mandi gak mau keluar-keluar itu kalau bisa kalian tunda terlebih dahulu jangan kesaringan karena itu bisa menyebabkan ejakulasi dini nah terus yang kedua terus menjaga stamina agar lebih sehatan gitu ya jangan sampai sering begadang karena begadang itu ya itu bisa menyebabkan badan kita itu loyo dan kalian tau sendirian kalau udah loyo di atas loyo juga di bawah ya kan nah terus yang selanjutnya jaga cara bermain apa sih yang bisa menyebabkan cepat keluar itu karena posisi yang tidak ditatah kalau lagi main gitu ya posisinya itu mungkin kalian lebih ke menikmati sendiri gitu ya jadi tidak mikir pasangannya biasanya ya cepat keluar lah jelas ya kan karena biasanya itu kan kalau laki-laki dengan perempuan itu kan pengennya sama-sama enak tapi itu pas waktu akhir-akhir karena kalau cara main ya setau aku ya cara main di ranjang yang benar itu ya yang pertama foreplay foreplayin istri kasih pemanasan istri benar-benar munca banget baru laki-laki di foreplay dan foreplaynya itu gak langsung masuk ya bisa juga diterapin pakai lima jari ya kalian sudah pahamkan atau gak pakai mulut nah biasanya dengan cara seperti itu bisa menunda untuk keluar nah terus setelah mainnya seperti itu boleh langsung dimasukin tapi harus harus pakai ini ya pakai cara goyangan yang benar juga kan biasanya kalau seandainya main gitu ya langsung masuk langsung cepat itu cepat pasti keluar tapi kalau seandainya pakai agak sedikit pelan lebih kayak gak fokus ke bawah karena katanya kalau lebih fokus ke bawah itu lebih cepat keluar tapi kalau fokusnya lebih ke badan atau gak cium itu lebih kayak sensasional nah terus kalau mau ending cepat-cepat ending yaudah tinggal dirasain di bawah cepat-cepat yaudah langsung keluar ya kan jujur aja deh laki-laki karena sebenarnya titik yang paling sensitif buat laki-laki itu adalah bagian bawahnya aja jujur kan kalau yang di bagian lain-lain itu hanya kayak sekedar ini aja deh geli aja terus lebih kayak gimana gitu ya rasanya tapi kalau untuk yang rasain full banget enaknya itu biasanya kalau sudah disentuh di bagian bawah oke jadi seperti itu tipsnya jadi sekian dulu video dari aku Wiersa bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati